Layong ganas, layong ganas, layong ganas Bersama sejumlah forum unsur pimpinan daerah setempat Bupati Skadaw Aron pun meresmikan Gampura Kampung Pancasila pada Jumat kemarin di Dusun Kapuas, Desa Sungai Ringin Setelah dijuluki Kampung Pancasila masyarakat di desa ini pun diharap dapat menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila sebagai dasar negara baik dengan saling menjaga toleransi sehingga tidak terjadi perpecahan dan dengan berupaya menciptakan kebersamaan di dalam pelaksanaan kegiatan bermasyarakat Selamat pagi tadi dan pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penyarahan TNI dan memanfaatkan di Musang Tenggara Skadaw yang telah menginisiasikan bersama dengan masyarakat untuk membangun Kampung Pancasila di Desa Sungai Ringin saya pikir kampungnya juga sebagai simbol berkat di antara kita dan juga menjadi harapan kami yang ke depan juga bukan hanya simbol seperti itu saja tapi mungkin ada agenda-agenda lain juga nanti bisa dilaksanakan di tempat itu juga dalam rangka mengangkut kebenekaan di antara kita lah dan apresiasi yang kegiatan ini tapi sebenarnya enggak ada di sini yang menjaga toleransi Pada keesokan harinya, yakni hari Sabtu, sejumlah acara pun digelar di Desa Sungai Ringin ini dalam rangka turut memeriahkan peresmian julukan Kampung Pancasila seperti di antaranya Lomba Sampan Bidar di Sungai Kapuas untuk memperlihatkan TNI yang tertutup-tutup ini kita sangat beroperasi kita sangat beroperasi kita sangat menyebabkan sepertinya Sampan Bidar ya maka Sampan Bidar itu maka sepertinya tradisi orang kita di posisi pantai maka kita sangat menyukum dan kita juga berterima kasih kepada TNI sudah menyenggarakan itu yang menggabung TNI di Desa Sungai Ringin mudah-mudahan acara ini kami segerak kepada TNI Dari Kabupaten Skadau, Mus Musin memberi tekan